Halo Lito Tesmania, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak untuk gencatan senjata saat Olimpiade musim panas berlangsung. Gencatan senjata Olimpiade atau Olympic Truce adalah tradisi yang sudah ada sejak Yunani Kuno. Kala itu, ketika akan diadakan Olimpiade, semua pihak yang berperang diminta untuk berhenti dan mengirimkan atlet-atletnya di arena olahraga. Begitu pula saat Olimpiade musim panas tahun ini di Paris Perancis yang akan diselenggarakan pada bulan Juli. Dilansir dari AFP medianya Perancis pada 17 Mei, pihak Perancis sudah menyerukan kepada Rusia untuk menghentikan peperangan saat diselenggarakannya gelaran Olimpiade. Tak hanya dengan Rusia, Presiden Macron juga menyerukan kepada Presiden Zelensky untuk mematuhi gencatan senjata Olimpiade. Pihak Rusia melalui Vladimir Putin menyampaikan alasannya saat sedang berkunjung ke China pada 17 Mei kepada wartawan, alasan Rusia menolak gencatan senjata adalah Putin mengatakan bahwa prinsip-prinsip Olimpiade soal gencatan senjata adalah hal yang sangat baik. Tetapi, para pejabat Komite Olimpiade Internasional melanggar prinsip-prinsip ini dengan melarang Rusia untuk ikut berpartisipasi. Dan ini bukan hal baru bagi Komite Olimpiade Internasional soal melarang-larang negara yang dianggap sebagai pemicu konflik. Indonesia juga pernah diband di Olimpiade Tokyo, Jepang pada tahun 1964. Oke, sementara pihak Ukraina juga merespon sehari berikutnya dalam wawancara Zelensky dengan AFP. Menurut Zelensky, Kiev tidak percaya pada gagasan gencatan senjata Olimpiade karena hal itu akan bermanfaat di tangan Rusia. Siapa yang bisa menjamin bahwa Rusia tidak akan menggunakan waktu senggangnya untuk mengerahkan pasukannya yang lebih besar ke wilayah kami? Kata Zelensky, jadi menurut kalian bagaimana perlukah gencatan senjata Olimpiade? Oke, segitu dulu informasinya. Gue mau ke London dulu, mau nonton Final Liga Champions Eropa ya.